Saya akan menceritakan bagaimana sejarah berdirinya Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Dulu tahun 1981, para Purnawirawan itu memiliki satu keinginan yang luhur untuk membentuk suatu wadah ikatan satu silaturahmi antar Purnawirawan. Memang Purnawirawan tidak punya wadah untuk itu. Sehingga keinginan yang luhur tersebut pada tahun 1985 diwujudkan dalam suatu wadah yang bernama Badan Kontak Purnawirawan dan Warakaori Angkatan Laut. Itu sejarah awalnya dibentuknya yaitu Badan Kontak Purnawirawan dan Warakaori Angkatan Laut. Dalam perjalanannya tahun ke tahun, tahun 2010 Badan Kontak Purnawirawan dan Warakaori Angkatan Laut dirubah namanya menjadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Yang semula menjadi wadah yang keinginan untuk silaturahmi karena sudah menjadi Persatuan Purnawirawan berubah menjadi namanya organisasi karena tuntutan zaman, perkembangan lingkungan strategis maupun tentunya zaman modern yang mengikuti dan menjadikan bahwa PPL harus menjadi suatu organisasi. Nah ini bertujuan adalah untuk memperjuangkan kesehateraan daripada anggota PPL, itu tujuannya. Nah pada bulan Juni tahun 2022 yang lalu, organisasi ini sudah berbadan hukum dan tercatat dalam suatu lembaran negara dan tercatat juga kita dapatkan dalam notaris sehingga organisasi PPL sudah berbadan hukum resmi yang tentunya memiliki visi dan misi. Visi dan misi ini adalah untuk sebagai titik tolak haluan organisasi dengan dasar keinginan yang luhur tersebut yang kuat bahwa Purnawirawan masih memberikan, menyumbangkan, bahkan memberi persembahan yang berharga sebagaimana motonya Adi Dharma Purnawirawan. Itu secara singkatnya kenapa Persatuan Purnawirawan Angkatan Luhur itu terbentuk adalah satu keinginan luhur tadi. Nah saat ini saya selaku ketua umum tentunya harus apa yang keinginan yang telah dirumuskan, diharapkan oleh organisasi, oleh seluruh anggota, intinya bagaimana mensejahterakan. Dan organisasi ini pada dasarnya adalah organisasi sosial. Tidak berafiliasi dengan partai politik, tidak kita memiliki dengan domain untuk politik, tapi intinya adalah semata-mata untuk organisasi sosial. Terima kasih telah menonton!